Berkenan dengan penjenangan kesatuan hari-hari yang mengalami ulang tahun yang pertama Bulan Bakti Gotong Royong, PKK, dan Hari Keluarga yang jatuh pada bulan yang sama akhirnya disatukan menjadi satu rakyat Penjenangan-penjenangan Bulan Bakti Gotong Royong baik itu pada tingkat provinsi dan tingkat tempatan kota di Nusdengar Timur, bahkan di Indonesia ini bisa mata hanya mengingatkan kepada kita supaya nilai-nilai lur yang dicanangkan pada saat Indonesia Merdeka dengan lahirnya Pancasila itu jangan sampai terkikis karena hidup individualisasi daripada warga negaranya wujud nyata dirapai kalau perempuan muda nikah dan laki-laki muda nikah kan wajib betul itu tanda bahkan kurus secara individual ada keterbatasan walaupun orang yang menikahkan anak-anaknya baik itu perempuan dan laki-laki sangat mampu tetapi dia tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keluruan itu karena nilai itu yang telah dicanangkan sebagai nilai kebersihan yang wajib kita harus lehatikan nilai-nilai lur yang ada mari kita lestarikan dengan tentunya bertermin kepada sejarah perjalanan bangsa nilai-nilai kotor royal ini juga merupakan nilai lur yang ada bangsa Indonesia yang menjadi dasar pada saat terbentuknya bangsa Indonesia yang dicetuskan oleh proklamator kita dan kalau kita lihat bahwa Indonesia ini dalam perjuangannya sampai Indonesia merdeka sampai saat ini sudah sekian menjelang sudah lebih dari pada setengah abad tetapi nilai-nilai seluruh itu masih tetap relevan anak-anak sekolah mau lanjutkan game perkuliahan di tingkat atas orang tua tutup tanda bahwa dia memiliki game keterbatasan yang membutuhkan kehidupan bersama-sama dalam berkotor royong sehingga pada saat dia memutuskan anak harus melanjutkan pendidikan berkiranya diperkenankan oleh sang pencipta supaya dia bisa berhasil dan dia akan berguna tidak hanya bagi keluarga tapi bagi bangsa dan daerah kita nilai-nilai kotor royong juga dapat dilestarikan dengan tentunya agenda kerjanya adalah program kegiatan-kegiatan yang berjalan satu selama satu tahun yang di akumulasikan dalam kerja dan koordinasi baik dengan memperhatikan ketahanan fisik maupun juga nilai kotor royong dalam mencapai suksesnya pelaksanaan kegiatan nah dengan demikian berarti kita harus yakin dan percaya bahwa dengan nilai kotor royong berarti nilai persatuan berarti pasti kita lebih kuat dan pasti kita akan maju yakini itu maka nilai ketiga atau nomor utup tiga dari sila Pancasila adalah bahwa persatuan Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati